belum ada setahun ya ini sampai nih sebulan tapi wis tambah mesin dryer tiga mesin cucinya assalamualaikum semuanya temenku ini halo beliau ini baru buka laundry belum lama tapi sudah rame banget kayak gini ya nanti saya coba tanya-tanya kira-kira modal awal buka usaha laundry diruko seperti ini tuh modalnya berapa dari nol banget berapa pak modalnya modal cuman modal niat kembali tadi ke teman-teman yang lain itu juga terinspirasi sama teman-teman yang lain nah kalau untuk awal buka perkiraan habis tuh 13 jutaan lah 13 mungkin malah ya 12 juta mungkin 12 jutaan lebih dikit terus untuk apa namanya karena ngontrak jadi ngontrak tuh kan satu juta setengah jadi waktu waktu itu cek pembukuan belanja pipa belanja ini parfum itu totalnya habis 14 juta setengah itu sudah siap udah berikut tempat dan peralatan semualah itu pun pakai mesin pengering mesin pengering yang lumayan ya cukup lah kalau buat laundry saya emang nyarinya gede sekalian jadi kalau ada express bed cover tuh contohnya bed cover tuh 30.000 disini tadi harganya 30.000 kalau express 60.000 kalau pakai speed queen insya Allah bisa masuk gitu maksudnya nggak ngeri bakar lah tabungnya gede terus nyari mesinnya juga online dapetnya agak murah itu 6 juta serius 6 juta 6 juta ya biasa lah walaupun pasaran 8 juta saya nego sama orangnya nego sekali turun hidup berapa dari 6 juta langsung dikurangin ke 5 juta langsung saya ya ini saya oke oke bu besok saya cek lah gituin kan tapi mesinnya masih full listrik lho pak waduh oh jadi mesin speed queen yang listrik asli masih bukan gas dari pabrikan bukan tapi saya kayaknya wis gas gas itu dikonversi dikonversi konversi jadi mesin speed queennya dirubah ke konversi gas waduh kalau listrik saya nggak berani deh bu tak gituin jadi harga terakhir itu dapat 4 juta dapat 4 juta tak konversi plus ganti ada yang ganti dalamnya itu ya waktu sebenarnya belum ganti cuma saya dibilangin sama mekaniknya ini biar sekalian jos biar sekalian jos rollernya atau klaker tuh klaker ganti aja sekalian biar ini mumpung dibongkar katakan gitu pas lagi disetting konversi itu konversi suruh bongkar eh suruh bongkar suruh suruh ganti maksudnya pokoknya abisnya batu itu emang 4 juta ya beli 4 juta konversi dan beli alat itu saya habis 5 juta 500 padahal pasaran mesin 8 juta 8 juta 8 juta 8 juta setengah 9 juta lah ya rezeki sih itu makanya kalau untuk nyari mesin-mesin pengering itu ya kalau ketemu penjualnya langsung lebih enak mungkin dapat lebih murah atau orang-orang butuh malah kadang murah banget jualnya peralatan yang lain-lain itu sambil jalan lah jadi lagian untuk pertama kan nggak mungkin kayaknya ya konsumen langsung datang suruh rame ya nggak mungkin berarti pas awal banget berarti sampean itu dryer satu mesin cuci satu mesin cuci satu yang satu itu pakainya 16 kilo saya pakai 16 kilo prinsip saya emang beli anggaran segitu biar dapat mesin gede gimana intinya tuh biar cucian kita contohnya kayak bed cover tuh keseringan temen-temen di luar tuh bed cover itu kan di lempar ke laundry lain karena mesinnya kecil nggak bisa nyuci saya nggak mau mengikuti jejak temen-temen jadi sistemnya tuh gimana saya bisa dapat penghasilan dari laundry saya makanya mesin second daripada mesin baru harganya agak lumayan saya pakai mesin second jadi mendingan mesin bekas tapi yang rada gede rada gede bulan pertama tuh nambah mesin cuci satu yang satu tabung tuh baru baru bulan pertama nambah mesin cuci satu berarti yang pertama banget kesini yang itu ya dua tabung yang dua tabung bener-bener sebulan tuh saya pakai yang pertama banget yang untuk bulan kedua tak tambahin mesin cuci itu harganya 650 ribu kalau misalnya yang satu tabung Oh yang satu tabung itu satu tabung 650 650 ribu ya belir aja yang baru tuh hmm sisanya bekas-bekas berarti dryer bekas mesin yang cuci bekas jadi yang baru setrikanya baru setrika nih setrika-setrika aja setrika baru berapa Pak yang kapasitas berapa 15 ya tapi waktu beli tiga juta 300 minta tambahan selang ya total tiga juta 375 belum Adel belum ada setahunnya sampe nih setahun pas um always pas setahun ya setahunnya paling mana lebih sebulan setahun lebih sebulan tapi wis tambah mesin dryer tiga mesin cucinya empat terus setrika boiler setrikanya dua dua kepala satu setrika boiler tapi dua kepala dan ya wis Alhamdulillah rame mantep rak-rak ini juga bikin sendiri ya Pak rak bikin sendiri makanya saya bilang dibilang yang berapa tadi 14 jutaan udah plus tempat ya rak bikin sendiri udah sama meja itu rak sama meja bikin sendiri tuh karena udah punya celengan sedikit ya jadi makanya setrikanya agak saya paksain beli yang boiler sekalian karena masih ada celengan di kita paksain tuh nyampe duit abis tuh pas buka pertama memang bener keadaan lagi kosong ya tak paksain buka sampein juga udah buka cabang ya sampein ya itu pas buka laundry ini udah berapa bulan pak buka cabang katanya sampein dalam hitungan 8 bulan saya itu udah mau buka cuman ya setelah disini kan maksudnya mesin kan cukup ya dari beli second beli second modalnya modal cukup buka cabang tuh kan gampang pokoknya udah punya satu tempat mesin kan lebih banyak kayak di sini ada mesin cuci berapa ntar kita kurangin aja disono intinya laundry baru enggak mungkin kayak saya rasa ya tapi ya kayaknya jarang ibaratnya kalau pemasaran kurang bagus enggak mungkin laundry langsung ramu ya itu buka cabang tuh bisa katakan modal bisa katakan enggak dikatakan modal modalnya tempatlah istilahnya tempat karyawan paling ya karyawan kalau mesin cuci kan rencana saya bawa dari sini satu pengering tambah dari sini satu caranya gitu makanya modal nggak setelah punya satu pokoknya mau buka cabang tuh agak enteng lah caranya gitu kalau aku dulu modalnya mesin cuci bekas harganya 500.000 setrikanya pakai setrika listrik biasa dan itu setrika listrik bekas berarti ngetes saya dong tadi ya berapa ya nggak ngetes cuman maksudnya bukan ngetes cuman maksudnya kan beda kalau di ini si masnya ini kan maksudnya kan dia diruko karena enggak ada tempat jemur Om di sini makanya saya harus memakai pengering Oh iya si temen itu juga ada modal mesin cuci di diruko beda kalau dia bisa jemur makanya modal dia juga kayak tempatku lah ya di ya itu ya kalau dia diruko bener-bener mesin cuci satu satu mesin cuci satu pakaian di jemur sama dikipasin lah pakai kipas ngeringinya itu pakai kipas tuh cuci pagi ntar malam juga kering kering bisa disetrika kalau apalagi setrika listrik ya cuci pagi jam 8 mungkin jam 5 sore itu bisa tetap bisa digosok ya digosok buka listrik nah gue jadi beda nih buka diruko buka di ya kalau buka laundry modalnya berapa ya beda-beda yang penting niat ya buat motivasi teman-teman semuanya yang mau buka laundry ataupun yang laundry nya masih baru supaya tetap semangat apa gimana gitulah ya kalau untuk motivasi kan itu tadi Om motivasi ini satu kita tuh yang penting punya mesin cuci terus mesin cuci bisa kalau saya pakai harga ya mentok-mentok taruh 700 ribu ya kan pakai mesin cuci punya mesin cuci punya setrika listrik plastiknya kita beli ngecer aja di toko itu itu modal malah nggak sampai 1 juta udah cukup untuk yang baru membuka tuh sebenarnya 1 juta asal ada niat udah cukup nggak semua laundry pakai pengering terus untuk kedua jadi untuk motivasi kedua untuk harga kalau teman-teman yang lain ada ada yang buka 7.000 per kilo untuk cuci serika ya untuk promo-promo biar paling nggak kita ada memasukkan sementara bikin aja 5.500 per kilo nggak papa buat cuman ya kita jangan ngarepin untung maksudnya ya paling enggak buat nyari pelanggan dulu lah ya nyari pelanggan ntar pelanggan udah ini kita naikin gitu aja motivasinya saya belum bisa ngasih yang lain kira-kira seperti itu ya Pak ya aku terima kasih banget nih boleh main kesini boleh lihat-lihat kayak gini jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mau pada buka ya kayak gitu yang punya niat-niat-niat ini tengah malam loh saya mainnya tengah malam sudah ganggu istirahatnya Mas Vasto ini cuman ini sangat menginspirasi banget makanya coba tar kam deh obrolannya kayak apa gitu kira-kira seperti itu aja videonya semoga video ini bermanfaat kayak gitu aja ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya